Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A1k yang kendalanya itu keluar iklan terus menerus tentunya tentunya ini sangat menjangkakan bagi penggunanya ke disini kita akan membahasnya tentunya Bagaimana cara menghilangkan menonaktifkan atau menghapus iklan pada HP Oppo A1k atau untuk Oppo lainnya bisa kita lihat tadi pada tampilan video pertama tadi keluar iklan terus-menerus oke di sini kita akan membahasnya temen-temen ya Bagaimana cara menghilangkannya namun seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya karena kalau di Oppo A1k ini kalau keluar iklan itu HPnya sangat lemot bisa kita lihat di sini keluar lagi iklannya ya ini semacam kayak nah ini tampilan seperti apa-apaan ketik ini ini tentunya sangat menjengkelkan ya temen-temen ya selain tidak bisa atau mengganggu saat kita chatting gitu ya dia HPnya sangat lemot sekali berat sekali temen-temen guys sebenarnya yang menyebabkan iklan itu adalah dari aplikasi itu sendiri ya jadi nanti kita akan menghapus semua aplikasi-aplikasi yang terindikasi menyebabkan iklannya soalnya kan kita nggak tahu ya aplikasi apa yang bisa mengeluarkan iklannya biasanya kata orangnya itu kalau buat membuka YouTube gitu ya temen-temen dia tampil iklan terus ya temen-temen ya kayak kita coba dulu ya dan biasanya kalau ada iklan itu kalau kita Scroll dari atas itu ada notifikasinya aplikasi apa gitu ya jadi itu nanti kita hapus jika nanti ada pada tampilan itu ya kalau nah kalau di Scroll bisa kita lihat di sini mau untuk membuka YouTube dia langsung keluar iklan terus seperti ini ya ini tentunya sangat menjengkelkan ya karena HPnya memang RAMnya kecil ya hanya RAM 2GB ya tentunya kalau keluar iklan itu jadi lemot sekali HPnya katanya keluar iklan itu saat kita membuka YouTube kadang tiktok ataupun Facebook video-video pada Facebook atau tiktok gitu temen-temen ya oke nah seperti ini tampilan gini kita Scroll saja semua kayak jadi nanti kita habis-habis aja semua intinya soalnya kan kita nggak tahu ya aplikasi yang mana ya kira-kira game atau aplikasi atau biasanya itu kayak antipirus atau pembersih itu yang biasanya menyebabkan iklan atau game-game itu juga biasanya berpengaruh besar ya pada keluarnya iklan jadi kita hapus-habis aja semua aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan jika sudah tidak keluar iklan nanti bisa kita download lagi aplikasi yang kita inginkan ya Nah ini untuk buka YouTube ya sangat lemot sekali ini Oke kita close dulu kita tes buka Facebook misalnya ini ya Apakah nanti keluar iklan kita coba dulu untuk membuka Facebook ya ini sangat lemot sekali HPnya sangat berat sekali Oke kita tunggu kita tunggu masih proses loading Oke sangat lemot sekali nah ini ternyata bener seperti kata orangnya saking jengkelnya dia dihapus dulu ya atau di close ya dihapus data ternyata masih aja keluar iklan ya Oke kita tes di tiktok sekarang ini HPnya sangat berat sekali teman-teman ya posisi seperti ini ya mungkin kalau anda pemakai a1k paham lah ya dengan kekuatan HP a1k ini selain lemot dia memang berat sekali dijalankan nah ini bisa kita lihat di sini keluar iklan lagi ya Oke langsung saja jadi caranya kita hapus-habus semua aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan temen-temen ya Bang bagaimana jika sudah dihapus semua namun masih ada iklan nah ini keluar iklan lagi namun masih ada iklan itu pasti ada aplikasi satu aplikasi yang masih menyebabkan iklan jadi harus teliti harus sabar kalian cari semua aplikasi aplikasi yang kira-kira tidak digunakan itu temennya kalau kalian enggak mau ribet kalian pindah-pindah dulu dulu ya data kontak foto dan lain sebagainya kalian riset sudah pasti nanti enggak ada iklan lagi ya namun itu kalau bisa yang teliti saja cari-cari aplikasi yang kira-kira terindikasi menyebabkan iklan ya ini sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti pinjol ya pembersih game ini nanti kita hapus semua biar nanti nanti kalau mau pakai lagi biar download lagi orangnya Oke kita buka pengaturan untuk cara menghapusnya selanjutnya kita cari manajemen aplikasi ya Oke nah yang ini ya kalau yang bawah ini aplikasi sistem jadi kita buka yang manajemen aplikasi Oke kita buka selanjutnya kita tinggal hapus-habus aja semua aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan nah ini pada notifikasi ini sangat banyak sekali untuk notif ya Oke kita kelas aja dulu Nah di sini kita hapus-habus aja semua aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakannya seperti ini ya pinjol ini kita hapus saja kita bongkar selanjutnya tinggal kita pilih Oke semua ya teman-teman kita hapus aja semua yang intinya kira-kira tidak kita gunakannya tinggalkan saja misalnya WA tiktok itu tentunya Facebook enggak masalah enggak di hapus ya itu sebenarnya enggak menyebabkan iklannya jadi yang menyebabkan iklan itu seperti aplikasi misalnya kayak aplikasi pembersih atau game itu ya kita tunggu masih loading sangat berat sekali HPnya untuk menghapus saja sangat lama sekali ya oke nah ini bisa kita lihat di sini ke masih keluar iklan hitam temennya eh enggak masalah ini kita Scroll dari bawah ke atas kita close ya kita ulangi lagi jadi memang sangat menjangkalkan jika HP kita terjadi keluar iklan terus-menerus ya ya kita close nah ini kita tunggu Hai game masih keluar iklan seperti tadi ya papan ketik nah ini masih proses kalau kalau kalian nggak sabar di close juga bisa nih kita close kita buka lagi pengaturan lalu manajemen aplikasi ya ini sangat berat sekali HPnya untuk proses menghapus mengunin install aja lama ini kita tekan lama kita pilih info aplikasi pada aplikasi ada kami tadi tentunya ini baru dihapus ya ini sekarang esikas kita habis juga info aplikasi kita tekan lama lalu info aplikasi nah ini keluar iklan lagi sepertinya kalau sudah ngeblank seperti ini biasanya itu keluar iklan sepertinya esikas ini ya yang menyebabkan iklan temennya setiap kita sentuh dia keluar iklan bisa kita lihat ini ada di pojok kanan atas ada gambar speaker itu menandakan akan keluar iklan berarti udah positif ini ya ini penyebabkan nya iklan adalah esikas ini sepertinya ke kita close aja kita close langsung kita hapus temennya ini sangat lemot sekali kita bisa tekan lama pada tampilan layar jika menghapus di tampilan depan layar ini kita close semua biar tidak berat ya di jika kalian mau menghapus di tampilan depan seperti ini tinggal ditekan lama saja pada aplikasinya lalu info aplikasi selanjutnya bongkar ya biasanya kalau iklan menyebabkan iklan itu tampil di depan seperti ini temennya untuk notifikasinya Oke jika kalian mau menghapusnya melalui tampilan depan seperti ini tinggal ditekan saja seperti ini lalu pilih info aplikasi ya Oke kita ulangi kita tekan saja pada tampilan depan seperti ini temennya Oke nah ini kita tekan lama ya kita tekan lama pada aplikasinya lalu info aplikasi Oke kita tunggu masih tampil blank seperti ini selanjutnya kita bongkar temennya namun untuk cara sempurnanya itu melalui pengaturan lalu manajemen aplikasi temennya kadang soalnya tidak tampil di depan temennya kalau aplikasi seperti virus itu tidak tampil di depannya namun di up manajemen aplikasi itu ada ya Oke kita buka esikas tadi ya kita tekan lama info aplikasi selanjutnya kita bongkar temennya Oke semua kita habis aja dulu ya intinya kalian tahu yang untuk cara menghapusnya nah ini setelah kita keluar hapus esikas dia masih sempat keluar iklannya sepertinya esikas ini yang menyebabkan iklan tentunya setiap HP HP beda-beda tentunya kalian tes saja dulu untuk di HP kalian mana yang kira-kira setelah disentuh itu keluar iklan yaitu tandanya itu yang menyebabkan iklan tentunya Oke selanjutnya ini kita hapus semua tentunya bisa melalui tampilan depan seperti ini ataupun di pengaturan lalu manajemen aplikasi ya yang bagus itu di pengaturan lalu manajemen aplikasi temennya karena kalau menghapusnya melalui manajemen aplikasi ini semua aplikasi akan tampil di sini temennya jadi kita lebih mudah ya untuk menghapusnya ya kira-kira yang bisa dihapus dihapus aja kalau nggak bisa dibisa di nonaktifkan ya Nah ini masih keluar lagi papan ketik ya Nah ini kita habis aja ini water tracker ini aplikasi apa yang kita habis aja kita buka lalu kita bongkar secepatnya ya karena aplikasi api nggak jelas ini pasti nggak digunakan juga sama pemiliknya kayak kita hapus-hapus aja semua aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan ya temennya Oke jika masih keluar iklan ya kalian enggak sabar kalian bisa riset saja temennya namun temen sebelum di riset kalian amankan dulu ya kontak dipindah dulu foto video gitu temen kalau kalian enggak sabar dan enggak tahu aplikasi mana sudah dihapus tapi masih keluar iklan caranya hanya seperti itu ya temennya kalau kalian enggak mau ribet nyari aplikasi-aplikasi kalau enggak intinya kalian hapus aja semua aplikasi nanti bisa download lagi ya ini masih berat ya karena masih ada aplikasi yang belum belum kita hapus tentunya kita buka lagi pengaturan intinya harus sabar temennya Oke Hai ini sengaja kita enggak percepat atau enggak kita potong itu temennya Apakah nanti masih saja keluar iklan ya Oke kita buka lagi manajemen aplikasi Oke kita cari-cari aplikasi ya kita buka lagi manajemen manajemen aplikasi temennya Oke kita tunggu masih proses membuka manajemen aplikasi masih loading yang sabar tentunya Oke sudah kebuka kita Scroll kebawah kita hapus travel ini ya temen travel in airport ini kita hapus saja Oke segera mungkin kita hapus kita bongkar Oke masih proses penghapusan Oke jika sudah kita cari-cari lagi aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya ini aplikasi Smart Blood ini kita hapus saja Oke segera mungkin kita bongkar Oke intinya sudah tahu temennya kita hapus-habus saja semua aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya Nah ini semuanya kita hapus saja dulu ya temannya jika memang ada aplikasi yang kalian gunakan nanti bisa download lagi setelah iklannya tidak keluar ya Oke jika sudah tahu untuk cara menghapusnya intinya seperti ini kita percepat saja videonya biar tidak kelamaan tentunya karena kalau satu-satunya sangat lama sekali ya jadi kita percepat saja kita cari aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan kita hapus saja dulu ya temen-temen Oke kita percepat proses penghapusannya biar tidak kelamaan Oke setelah kita percepat tadi proses penghapusannya sekarang bisa kita tes ya kita buka-buka ini gitu YouTube kita tentunya channel YouTube kita kalian bisa di like dulu ya di subscribe ya biar nanti kalian tidak ketinggalan saat kita update ya karena Insyaallah kita selalu update untuk upload video tentunya jika ada waktu kita selalu update temen-temen Oke jadi seperti inilah cara mengatasi tampil iklan terus-menerus pada HP Oppo a1k untuk atau untuk opolanya atau HP realme Xiaomi infinix seperti inilah caranya sama saja hanya beda penempatan saja mungkin di pengaturan lalu kalian cari saja aplikasi untuknya atau kalian bisa buka Playstore kalian non-aktifkan dulu untuk update-update otomatisnya ya kita buka pengaturan selanjutnya setelan untuk update otomatisnya ini pastikan sudah di non-aktifkan ya Nah ini agar tidak otomatis terdownload atau memperbarui aplikasi Oke gitu saja teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan tentunya kalian bisa share video ini ke teman kalian atau saudara kalian siapa tahu HPnya lagi keluar iklan terus-menerus ya metode ini bisa kita tarapkan di HP Oppo Xiaomi Infinix Vivo dan lain sebagainya intinya sama seperti ini Oke kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi tawuk walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax